Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di podcast kesayangan kita Terima bersama saya Putri dan saya Asya di podcast Aljana bersama Meraih Syurga Insya Allah Asya gimana kabarnya hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Putri gimana kabarnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga Ahi dan Ukti Vila para Mujahid-Mujahid Uwung Sol Group juga sama ya Selama dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Insya Allah Asya kita mau bahas apa nih Minggui Sekali ini kita akan membahas tentang masa idah Kemudian kita udah membahas tentang talak, rujuk, fas, belum ya fasah nanti ya Baru tentang hulu juga gitu Jadi ada tuh masa idahnya setiap talak, setiap talak satu, talak dua apa aja Mau rujuk juga, tunggu masa idahnya selesai atau belum gitu Ini kita akan membahas spesialis masa idah Spesialis masa idah Berapa sih, berapa bulan sih gitu Kalau udah habis masa idahnya gimana sih mau nikah lagi gitu Oke deh, tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Atmat Faisal Karyawan dari Wong Solo Kapuas Kepada saudara Faisal, kalian persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi Seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, kumroh, dan haji Terdapat dua varian makanku Yang pertama, ada makanku dengan pemanas Yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad Sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor Yang kedua, ada makanku festival Yang dimasak dengan mikrowe, rebus, dan kukus Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan Nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3 Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen Dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas Karena makanku diproses dengan teknologi modern Untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini Nah itu tadi iklan dari Makanku Ready Meal, makanan sehat, siap saji, masa kini Jadi bisa dilihat di depan ya Ada yang festival, emergency, signature series, home series Masya Allah banyak varian ya Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Benar banget, penuhnya juga insya Allah Menuh-menuh Nusantara udah hampir lengkap nih Benar, nah Asya kita mau bahas bareng Ustadz siapa nih? Kali ini kita akan ngebareng Ngebahas bareng Ustadz Faisal Beliau adalah Beliau yang bercukur anda dia Benar Beliau adalah tim da'awang solo grup wilayah Jabodetabek Oke langsung aja kita panggirkan nih Ustadz Faisal Kepada Ustadz Faisal kita persilahkan Menduduki kursus disini Asya Waalaikumsalam Ustadz Masya Allah Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Bikir Sebaliknya Pak Putri Alhamdulillah Nah Ustadz Tadi seperti yang disampaikan oleh Asya Bahwa hari ini kita mau membahas tentang iddah ya Apakah itu iddah? Berapa lamakah masa iddah itu? Dan sebagainya ya Nah langsung aja nih kita tanya ke Ustadznya Silahkan Ustadz mohon penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rusulillah Wa ala alihi wa suhabihi wa mawala Amma ba'du Ma'asyur al muslimin Para mujahidin Wang solo grup Dimanapun berada Semoga senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Di kesempatan episode kali ini Kita akan sedikit membahas tentang masalah iddah Dari kemarin ini pembahasan nikah melulu ya Ya nikah Karena adanya nikah makanya adanya iddah nih Karena ada talak juga ya kan Adanya nikah kemudian ketika suami ataupun istri tidak akur dalam rumah tangganya Sehingga akhirnya salah satu dari pihak mereka Menggugat perceraian ataupun suaminya langsung yang menceraikan istrinya Maka dalam waktu setelah suaminya diceraikan oleh istrinya Oleh istrinya diceraikan oleh suaminya maka akan ada jedah waktu yang disebut dengan namanya itu iddah Iddah sendiri itu adalah artinya Itu dari bahasa Arab yaitu iddah Yaitu waktu menunggu Waktu penantian Penantian apa yang dinanti Seorang istri yang sudah tertalak oleh suaminya Kemudian dia menanti Waktu untuk suaminya bisa kembali kepada dia Bisa kembali menggaulinya dan kembali ke dalam sebuah ikatan pernikahan yang Diridahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam waktu yang iddah ini Kita bicara iddah ini banyak varian-variannya Jadi iddah bagi orang yang tertalak Raji'i ini berbeda dengan Iddah orang yang tertalak ba'in Ataupun iddah dengan orang yang ditinggalkan oleh suaminya Dalam hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 Kita Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Dan para istri yang diceraikan oleh suaminya Wajib bagi mereka untuk menahan diri mereka Ataupun menunggu masa iddah mereka Sampai berapa Salah satu kuruin ya Dengan tiga kali kuru Artinya adalah apa Para ulama menafsirkan bahwa tiga kuru ini adalah Tiga kali masa suci Bagaimana kita menghitung cara tiga kali masa suci ini Kita bisa menghitung ketika Seorang suami mentalak istrinya Dia mentalak istrinya Ini talak rajinya ataupun talak ba'in gitu ya Ketika sudah dijatuhkan talak Dalam keadaan masa suci Maka yang dihitung adalah tiga kali masa suci Cara menghitungnya bagaimana? Dia jatuh talaklah masa suci Kemudian dia hate Ini masa suci dihitung pertama Masa suci pertama dihitung Kemudian dia hate Kemudian suci lagi Ini kan sudah kedua Kemudian dia hate lagi Kemudian suci lagi Ini ketiga Dan tidak boleh ketika masuk masa suci Ini dia belum Belum habis masa idahnya Tapi kapan habis masa idahnya? Ketika masa suci yang kedua ini sempurna Tam Secara sempurna Sampai dia nanti hate kembali Nah di masa itu dia baru selesai masa idahnya Jadi bagi wanita yang tertalak rajinya Bagi suami yang mentalak rajinya Ataupun telak satu, telak dua istrinya Maka dia tidak bisa rujuk Pembahasan yang kita bahas kemarin ya Tidak bisa, tidak dibolehkan untuk rujuk kepada istrinya Tapi dengan cara dia harus menikah baru Menikah ulang dengan istrinya Sebagaimana nikah di awal yang pertama tadi Kalau keluar dari masa idah itu Kalau sudah keluar dari masa idah Dan kemudian bagi juga Sama dengan wanita yang tertalak bain Ataupun suami yang menalak istrinya telak tiga gitu kan Ketika sudah sampai tiga kuru, tiga kali masa suci ini Maka si istri juga sudah dibolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain Nah itu tadi idah bagi orang yang tertalak gitu kan Kemudian ini selanjutnya idah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya Jadi ketika suami meninggal otomatis Apa namanya Ikatan pernikahan ini secara otomatis Itu sudah berakhir gitu kan Nah maka ada idah bagi wanita yang Ditinggal mati oleh suaminya Yaitu dalam kurun waktu Empat bulan sepuluh hari Sebagaimana firman Allah SWT Empat bulan sepuluh hari Bagaimana cara menghitung empat bulan sepuluh hari Nah dihitung mulai dari hari pertama suaminya meninggal Nah dan yang perlu dicatat hitungan setiap masalah Hitung-hitungan dalam syariat Ini mohon maaf tidak dipakai kalender masyahi Yang dipakai adalah kalendernya hijriyah Nah misalnya hari ini tanggal berapa Tanggal kita Ini aja ya misalnya biar gampang kita ngitungnya Satu muharam misalnya Seorang suami meninggal di tanggal satu muharam Kemudian bagi istrinya Ini dihitung masa idah mulai dari satu muharam Kita hitung empat bulan ke depan Kemudian dihitung Dia mulai kalau misalnya suaminya meninggal ketika satu muharam Kemudian muharam safar Robiul awal Robiul akhir Jumadil awal Ketika di tanggal satu Jumadil awal Ini sudah ngedah empat bulan Kemudian ditambah sepuluh hari lagi Sama dengan di sebelas Jumadil awal Dia sudah berakhir masa idahnya Dan di tanggal selanjutnya Dia boleh saja untuk menikah dengan laki-laki lain Nah begitu Kalau udah dapet jodohnya lagi Iya kalau udah dapet jodohnya lagi Harus nih Udah empat bulan puluh hari gitu Terus kok diharus-harusin kalau gak ada Ya mana ya kan Dan yang harus diperhatikan lagi Ketika perempuan yang dalam masa idahnya Ini ada hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun kewajiban bagi perempuan Selama masa idahnya Ini Allah sudah ngatur nih Allah sudah ngatur Ketentuan-ketentuan perempuan ketika dia tertalak oleh suaminya Dia diberikan hak-haknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara lain adalah Sepertimana yang disebutkan dalam kitab fiqih Fatuhul Qarib ya Bagi wanita yang tertalak roji Maka masa idahnya itu adalah Dia kewajiban bagi suaminya Yang mentalaknya adalah Harus memberikan yang pertama tempat tinggal Dia harus diberikan tempat tinggal Kemudian juga harus menafkahi istrinya Nafkah Dohiriyah ya Menafkahi istrinya dan juga Dan juga Biaya-biaya kebutuhan Seorang istri ini Roji ini tadi yang telak satu dan telak dua Yang masih bisa suami ini untuk berfikir Seperti yang tadi Indah adalah masa penantian Istri menanti apakah suami akan merujuknya kembali Ataupun melepaskannya Seperti mana kata Allah Kalau merujuk Rujuklah dengan cara yang baik Kalau mau lepas Lepaslah dengan cara yang Yang baik juga Itu buat perempuan yang tertalak roji Kemudian ke Apa namanya Hak juga yang diberikan oleh Perempuan Yang tertalak main Gitu ya Boleh karena sebab Dihulu Ataupun dengan sebab Talak tiga Ataupun dengan sebab Fasah Gitu ya Dalam keadaan Tanda-tanda kutip Dia tidak hamil Karena nanti Indahnya orang yang hamil Berbeda lagi Langsung kita sebutin Tadi agak sedikit Kurang ya Tinggal tadi Talak Yang tertalak roji Sama yang Sama yang mati Tinggal suaminya Kemudian Satu lagi Adalah dalam keadaan Posisi Si perempuan ini Lagi hamil Jadi Perempuan yang lagi hamil Maka Dia kewajiban Yang harus diberikan adalah Tidak Apa Tidak ada Nafkah Melainkan Hanya diberikan Rumah saja Jadi perempuan Yang Apa namanya Idahnya perempuan Dalam masa hamil Sampai dia Melahirkan Kemudian Selanjutnya Kewajiban yang diberikan Adalah Allah SWT Kepada Perempuan yang Tertalak Tertalak Bain dalam keadaan hamil Kalau tadi Dalam keadaan Tidak hamil Kalau dalam keadaan Tidak hamil Tadi adalah Yang diberikan lah Rumahnya saja Tanpa ada Nafkah-nafkah yang lain Kemudian bagi perempuan Yang tertalak Tapi dalam keadaan hamil Maka Yang diberikan kepada dia Selama masa idahnya Adalah Tempat tinggal Dan juga Nafkah Kemudian Kewajiban perempuan juga Selama masa idahnya Adalah Masa idah Yang Ditinggal Wafat suaminya Yang tinggal mati suaminya Itu tidak dapat Nafkah Walaupun Lagi hamil Karena tidak ada yang Bisa memberikan Nafkah Karena kan suaminya Sudah meninggal Hanya diberikan Tempat tinggal saja Jadi tempat tinggal Yang ditinggalkan oleh suaminya Ahli waris Tidak boleh Tidak berhak Untuk Menyuruh si perempuan Yang meninggal Suaminya ini Untuk keluar dari rumah itu Dan kemudian Ada ketentuan Yang Allah berikan Kepada Perempuan Yang Ditinggal mati Oleh suaminya Apa itu Yaitu Dia Tidak Apa namanya Tidak boleh Untuk Keluar rumah Dan juga Tidak boleh Untuk bersolek-solek Tidak boleh bersolek Berdandan Wangi-wangian Jadi ketika Suaminya meninggal Dia harus menetap di rumah Tapi jangan Salah diartikan Karena belakangan ini Kita sering Menemukan hal-hal yang agak Berbeda Ketika seorang perempuan Suaminya meninggal Kemudian Para keluarganya Menurut dia untuk Di kamar saja Tidak boleh Tidak boleh keluar Dari kamar Tidak boleh ketemu Sama orang ini Sama keluarga Bahkan Padahal kan Orang-orang banyak Yang pada ziarah Pada datang Untuk Turut berduka cita Nah ini Yang tidak boleh Diperkenankan keluar Adalah keluar Dari Zona Kalangan Perumahannya dia Kecuali Ada mudorotnya Ini boleh Ya dibolehkan Dalam fikir disebutkan Boleh Keluar Kalau misalnya Ada hal yang Sangat penting Menesak Misalnya yang Ditinggalkan ini Seorang perempuan Dengan punya anak Yang banyak Tanpa Ada Tanpa dia Misalnya Kalau tidak bekerja Tidak mencari nafkah Anaknya tidak ada yang Menafkahi Maka dia Diperkenankan Tapi tetap Dalam keadaan Tidak boleh Bersolek Berhias Berdandan Dan memakai Wangi-wangian Ini tidak Diperkenankan Nah Dan Berbedalah halnya lagi Untuk Perempuan Ataupun istri Dalam keadaan Masa idah Ditinggal Karena ditalat Dengan Karena Masa idahnya Karena Mewafat suaminya Ditinggal mati Ini agak berbeda Kalau misalnya Perempuan dalam Tertalak Dia itu Tidak boleh Menerima Pinangan Siapapun Selama Belum habis Masa idahnya Dan Allah melarang itu Bagi perempuan Yang Ditinggal mati Suaminya Boleh Menerima Lamaran Tapi dengan syarat Syaratnya Syaratnya adalah Boleh menerima Pinangan Tapi Secara Tidak terang-terangan Gitu ya Selama di masa idahnya Selama di masa idahnya Jadi boleh kan Baru menerima aja ya Ustaz Belum langsung Tidak boleh Dan juga Laki-laki yang datang ini Tidak boleh secara langsung Begitu datang Aku pengen melamar kamu Aku pengen ngajak kamu Itu tidak boleh Tidak diperkenankan ya Berdosa nih laki-lakinya Tapi kalau dengan Menyebutkan kata-kata Sindiran Padahal tujuannya untuk itu Tapi dia membawanya dengan Kalimat-kalimat yang Menyindir ke arah situ Nah itu Dibenarkan Secara tersirat Secara tersirat Jadi jangan Mentang-mentang sudah ditolak Langsung nikah Langsung menerima lamaran Sementara kan itu Tidak boleh Tapi kalau sudah Meninggal yang ditinggal Cerai meninggal Itu juga ada aturannya Selesai Empat bulan Sepuluh hari Kalau memang ada yang dipinang Pinang secara sembunyi Baru boleh menikah ya Tapi selama Di masa empat Bulan sepuluh hari itu Kalau ada yang melamar Boleh secara tersirat Boleh aja Gak langsung-langsung Nanti siap Abis masa ide kita Jadian ya Asik Oke bang Kita halalkan ya Maksudnya halal Karena untuk menjaga Perasaan keluarga Laki-lakinya Benar Dan emang Untuk supaya bersih gitu loh Kan kita gak tau Tiba-tiba Hamil Itulah fungsinya Itulah hikmahnya Semua ada hikmahnya Semua ada hikmahnya Nah sebelum kita lanjut nih Kita saksikan dulu Yang berikut ini Nah itu tadi iklan dari Wong Solo Group Jadi produknya bisa kita simpan di rumah ya Benar Tanpa perlu di freezer Bisa disimpan di suhu ruang biasa aja Benar Tinggal masuk Laci aja nih Masuk lemari Udah bisa disimpan Dan tentunya ada sambalnya juga Dari Jangan sedih Wong Solo Group juga Jangan sedih Masya Allah Gimana Ustaz Apa ada yang mau ditambahkan lagi nih Ustaz Mungkin sedikit Tentang hikmah ya Kenapa Allah SWT menetapkan adanya masa iddah ketika sudah terjadinya perceraian antara suami dengan istri Yang pertama kita bisa simpulkan bahwa Hikmah daripada masa iddah ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada suami Kalau misalnya dia istrinya tertalak Lantalak rojini satu ataupun dua Kemudian masa iddahnya ini untuk memberikan peluang kepada suami Untuk dia berpikir di masa ini Untuk berpikir apakah dia akan kembali kepada istrinya Dan istri juga untuk memperbaiki Kenapa perpisahan ini bisa terjadi Pasti ada sebab-sebabnya gitu Kemudian mereka berdua saling memperbaiki Kemudian nanti evaluasi Kemudian mereka nanti baru bisa kembali lagi Kemudian hikmah selanjutnya untuk mengetahui adanya kehamilan Ini kan penting Ketika misalnya perempuan tertalak Ini kalau misalnya tidak ditetapkan masa iddah ini akan berabi Kenapa? Nanti kalau misalnya si perempuan dalam keadaan dia hamil Nanti bingung nih Ini anak siapa ini? Anak suami pertama atau anak suami kedua? Kalau misalnya dia langsung nikah lagi Makanya Allah tetapkan adanya iddah ini Biar jelas Kalau misalnya dipaksakan ini nanti Tidak tahu ini Apa namanya status anaknya ini Maka akhirnya nanti ada yang dinamakan dengan anak syubhad Wah Ternyata anak syubhad juga ada Jadi sesuatu yang remang-remang itu semua syubhad Jadi untuk mengetahui itu Makanya bagi perempuan yang Apa namanya iddahnya yang perempuan hamil Maka sampai dia melahirkan anak itu Biar nanti tidak terjadi kesalahpahaman disitu Nah itu hikmah yang luar biasa yang Allah Tetapkan dalam masalah iddah ini Kemudian yang ketiga Untuk memberi penghargaan terhadap hubungan suami istri Jadi biar mereka tidak langsung berpindah gitu Jadi ketika misalnya bercerai Yang langsung si perempuan langsung kawin lagi gitu Jangan Untuk Allah disini untuk sangat menjaga Apalagi hubungan pernikahan adalah Bicara cinta dan kasih sayang ini Jangan sampai terjadi hal yang Menyakiti antara satu sama yang lain Ini Allah sangat menjaga Makanya Islam ini apa sih yang tidak ada dalam agama kita Mengatur bahkan sampai ke masalah pernikahan Sampai ada khulu yang tadi ini Sampai ada masalah iddah Yang sekarang kita bahas ini Dan iddah itu adanya cuma untuk perempuan aja ya Ustaz Untuk perempuan Kalau laki-laki bebas Itu tadi Jangan tentang bebas Asalah Tetap lah menghargai perasaan Itu tadi Masa iddah itu kan fungsinya supaya berpikir Jadi jangan sampai habis Masa iddah Ya kembalilah Kalau memang Ya benar Masya Allah Memang insya Allah ya Ini banyak kali manfaat kita dalam podcast hari ini Insya Allah Podcast-podcast sebelumnya juga Cuman memang Setiap episode itu berbeda-beda gitu loh Ada yang menarik Ada yang hikmahnya beda-beda gitu Jadi emang Harus dipelajari semua gitu Jadi gak bisa di skip-skip gitu Karena satu paket ya Ini kan pernikahan Jadi biar kita tahu juga nih Oh di pernikahan itu ada hukum begini Begini Ada solusinya begini Kalau ada masalah gitu ya Insya Allah Ya seperti rantai sepeda gitu Jadi harus menyatu Jadi kalau dilihat satu-satu Gak pas dia Nanti takutnya Eh kok bisa iddah kayak gini ya Rupanya dia lewat Ada di episode lain Pembahasan talak Oh iya Talaknya segini Iya karena saling bertahitan Itu benar banget Baiklah set Kita sudah berada di ujung episode Sebelum kita tutup Baiklah kita akan mendengarkan Pembacaan doa Yang akan dibacakan oleh Saudari Agustin Syah Putri Beliau adalah Staff area Mie Ayam Jamur Berimob Medan Kepada saudari Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ghafir lana Zunubana Wali walidaina Warahamuhuma Kama rabbayana Sagira Ya Allah ya Rabb Tegakkanlah syariat Islam Di rumah tangga kami Perusahaan kami Dan negara kami Dan jadikanlah rumah makan Rumah makan yang halal Untayban mubarakat ya Rabbil Alamin Ya Allah Cukupkanlah kami dengan rizki yang halal Jauhkan dari yang haram Berikanlah kami karuniamu Sehingga kami tak bergantung kepada selainmu Rabbana Hablana Min azwazina Wa zuriyatina Kurrata a'yun Waj'alna Lilmuttaqina Imama Rabbana Atina Fit dunya Hasana Wa fil akhirati Hasana Wa kina Azaban Nar Wassalallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wa sahbihi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakilah khair Kami ucapkan kepada saudari Agustin Semoga apa yang beliau baca Dapat Allah kabulkan yang baik-baik Dan insyaallah Podcast kita hari ini Dapat bermanfaat Amin Allahumma Amin Jazakallah khair Ustaz Untuk ilmunya Insyaallah Bermanfaat Dan kita dapat bertemu di next episode Dengan keadaan sehat Walafiat Amin Dengan pembahasan yang menarik tentunya Ya Masya Allah Dan tentunya terima kasih untuk Makanku Ready Meal Dan Wong Solo Group Jangan lupa untuk Like, comment, subscribe Dan tentunya share ke semua keluarga Teman-teman, saudara semua deh Semua di-share dan tetap pantengin terus Di channel Youtube Wong Solo Group Setiap hari Rabu Segmen dakwah Al-Jana Bersama Beraih syurga Dan yang ketinggalan pembahasan Bisa di-scroll-scroll nih ya Pokoknya pantengin aja Kalau lagi gabut Lihat nih Channel Youtube Kung Solo Group Sekmen Dawa Al-Jana Masya Allah Baiklah Ustaz Asiyah Marilah kita tutup podcast kita Dengan membaca Alhamdulillah 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 Baiklah saya Putri dan Asiya Undur diri Atas segala salah dan hilaf Saya mohon maaf Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah